Oke shalom guys, balik lagi ke Mike C. Ministri Hari ini gue mau berbincang-bincang santai Sama salah satu hamba Tuhan yang Menurut gue sih Beliau punya pendapat yang cukup Buat menguatkan setiap saudara Untuk bisa mendengarkan Apa yang beliau mau sampaikan Dan satu lagi, beliau bukan orang lama bagi saya Beliau adalah salah satu Teman pelayanan sejak masih muda Walaupun sekarang masih muda ya Oke kita langsung aja Shalom bro Yabes Luar biasa Bro bisa perkenalkan diri dulu Oke hai Nama saya Yabes Marbun Saya berasal dari Korea Utara Sumatera Utara Lihat dari kumisnya Soalnya mukanya persegi limba Gak cocok ya dari Korea Utara Saya tinggal di daerah Tangerang Saya punya istri satu, punya anak satu Dan hari-hari ini Tuhan lagi percayakan saya beberapa pelayanan yang Saya terus kerjakan hari-hari ini dan tentunya untuk kemuliaan Tuhan Amin Oke, kita mau ngobrol nih buat setiap viewer hari ini ya Kita mau nanya beberapa hal nih Sekarang bro Yabes sendiri Kegiatannya apa? Sekarang lebih kemana di dalam jalur pelayanan Oke, sekarang saya mengembalakan di sebuah gereja Namanya gereja battle Indonesia Di daerah apartemen Northland 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 di daerah Ancol Kirain di daerah Inggris sana ya Sama seperti Tanah Abang Brotherland Jadi saya mengembalakan di sana Dan kemudian saya juga dipercaya sekarang sebagai wakil rektor di sekolah tinggi teologi battle the way Yang di bawah naungan gereja battle Gatot Subroto Oke, kalau boleh tahu nih dari pertama kali di doyades pelayanan sampai hari ini Itu gaya-gayanya tuh ada yang berubahan gak? Pasti dong Berubah gitu ya? Berubah Tapi always look yang Enggak lah ini udah kelihatan tuir banget Tuiir banget Dulu perut gak seperti ini Lebih ramping Lebih ramping Sama gitu Oke Di dalam pelayanan sekarang udah berapa tahun jadi? Di hitung total semua Kalau total saya kalau pelayanan ya Semua bidang pelayanan rasanya saya udah pernah jalanin ya Mulai dari tahun 98 saya mulai melayani Itu dari Medan Dulu di Medan? Dulu di Medan? Di Medan dan main musik dulu Pelayanan musik Awalnya dari main musik? Awalnya sampai tahun cukup lama Sampai tahun 2012-2013 Itu udah di Jakarta? Ke Jakarta tahun 2005 2005 saya ke Jakarta Waktu itu sekolah teologi Sekolah teologi Iya Ambilnya di Jakarta? Ambilnya di Jakarta Enggak salah bro HP sendiri Keluarga di Medan juga Pelayanan semua? Oh iya Papa saya gembala Mama saya gembala Jadi saya gembala juga Anugerah Tuhan saya jadi gembala Tentunya gembala domba ya Bukan gembala harimau ya Harimau penuh di Dombakan Oh di domba? Oke Kita mau sharing dikit nih kan Sekarang Kalau dilihat dari keadaan Pandemi Indonesia loh ya Kita ngomongin Indonesia dulu Buat kita sebagai orang percaya Ada gak pandangan dari Bro Yabes yang Fenomena buat setiap kita Terutama buat kekuatan Dan Apa yang harus kita kerjain sih? Iya Jadi memang Kita percaya Saya yakin Dan saya pikir Kita semua juga sependapat dengan saya Bahwa Semua yang terjadi ini Itu Tidak mungkin Tanpa saya izin Tuhan Benar Walaupun Bukan Tuhan yang buat loh ya Bukan Tuhan yang buat Tapi semua yang terjadi di dunia ini Itu pasti Saya izin Tuhan Nah sekarang Yang terjadi sekarang Sekarang ini Sebenarnya Apa? Ya kan gitu Nah Saya memang Tidak bisa menjawab secara kompensif Artinya secara Menyeluruh Karena ini kejadian Masih Masih berlangsung Dan Dan memang Dalam waktu 3-4 minggu ini Ya saya juga terus Merenung gitu Ini Tuhan ada apa sih Sebenarnya gitu Kalau dilihat dari pandemiknya Kalau dilihat dari Masalahnya Atau wabahnya Ini bukan kali pertama Oh iya ya Oh iya ini bukan kali pertama Artinya Sebelum kita juga Sebelum zaman kita 100 tahun lalu Itu sudah pernah ngalamin Bahan yang lebih parah itu ada Lebih parah ada Dan sekarang di zaman kita Kebetulan waktu kita hidup ini Kita ngalamin Ya kan gitu Saya sih melihat begini Saya sih melihat Bahwa memang Yang pertama Yang pertama Hal seperti ini Memang sudah Dinubuatkan dalam Alkitab Alkitab memang Pada hari-hari terakhir Tidak gampang kan Nah ini Ini salah satunya Kita masuk di tahun 2020 Sendiri Sudah banyak kejadian Sudah banyak Dari corona ini ya Oh iya pertama kali Kita disambut dengan banjir kan Banjir Tetap dia juga Loh iya makanya Saya bilang Jadi Sebenarnya Apa Yang Tuhan Mau tunjukin sama kita Bapak cita kita ini Itu loh Tapi Bro percaya gak percaya ya Dengan kejadian ini Orang Sekarang kan banyak yang khawatir Ya dong Khawatir tentunya Waduh Ini gue kena gak nih ya Gitu kan Yang kedua kan Sekarang nih Ekonomi mulai merosot nih Orang juga khawatir Mulai mikir Mulai mikir nih Waduh Bagaimana nih Persediaan nih Bagaimana tabungan Bahkan perusahaan-perusahaan gede juga nih Udah banyak merumahkan Yes Karyawan nih Jadi Kayak gak bisa ngandelin kekuatan dia sendiri Sekarang itu semua kalangan khawatir Semua kalangan khawatir Nah jadi Yang gue liat dari sini adalah Bahwa Yang pertama ya Mungkin Tuhan mau kasih liat sama kita Bahwa Sehebat apapun kita Sejago apapun kita Sekaya apapun kita You are nothing You are nothing Bidah luka Lepinya lo khawatir kan Pasti Nah Kalau Gue liat sendiri ya Banyak sekali lah Kita baca di facebook Semua segala macet Kewakirannya kan beda-beda Iya Nah kalau dari sisi kita Sebagai orang percaya sendiri Sebagai orang Beriman Awal langkah kita tuh harus ngapain Nah Nanti apa yang Tuhan mau Nah Kalau menurut dua Yang harus kita lakukan Ya hari-hari ini Yang pertama Kita instropeksi diri Koreksi ya Koreksi diri dong Karena kita banyak waktu nih Iya Banyak waktu kan Sejauh ini kita bagaimana Kita sama Tuhan bagaimana Apa yang kita kerjakan Kita udah harus bisa evaluasi Hari-hari ini Karena ini waktunya nih Justru kan kita mesti Banyak waktunya Untuk merenung Kan firman Tuhan bilang Ajarlah kami Menghitung hari-hari Kami yang bijak sana Nah ini waktunya kita Banyak merenung nih Hari-hari seperti ini Jadi jangan sampai kita Kebanyakan khawatirnya Nah justru ini waktunya Kita quality time sama Tuhan Kita tanya Tuhan Tuhan mau ngomong apa nih Sama saya nih Iya kan Kebanyakan kita yang ngomong ya Kebanyakan kita yang ngomong Karena kita mau dengernya itu Harusnya seperti itu Nah dan saya pernah bilang sama teman Saya bilang Ada teman yang mungkin ngalamin kekhawatiran Ngalamin sakit Sampai dia sakit Saya bilang hati yang gembira adalah obat Bukan hanya obat tubuh Tapi obat jiwa juga Dia bilang begini Waduh bro Dalam keadaan begini Bagaimana bisa gembira bro Saya bilang begini Oke lu gak bisa gembira Minimal lu jangan takut Minimal jangan takut Minimal jangan takut Tapi takut boleh Asal jangan lebay Asal jangan lebay Setuju gak? Betul 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 Karena memang Ada sisi Setiap manusia itu pasti ada sisi Takutan Pasti ada Walaupun sedikit pasti ada Contoh ya kan Kita gak makan malam takut bunci Oke so Gue juga lihat ya Dari beberapa hal yang Gue secara pribadi Satu Ya gue mendekatkan diri Lebih lagi sama Tuhan Sama gue leker Lebih banyak waktu Sama family Gue banyak hal-hal Yang dibukain sendiri Gitu kan Gue lihat Di belakang Dari semua ini Ada hal positif Yang bisa kita Ambil Satu hal lagi nih bro Lagi ada rumor Yang about this corona Dari dua pendeta besar ini Oh ya Gue sih Pengen dengernya tuh Lebih netral ya Karena Kita sebagai orang putih Anak-anak bacaannya juga Ada pro Ada kontra Ada kontra Jadi beda Menurut gue gimana Yang namanya disuruh Tuhan Jadi gini Wajar ya Dalam hidup itu Ada yang bersifat sekunder Ada yang bersifat prioritas Atau primer Hari-hari ini Udah bukan waktunya Berdebat lagi bro Bersatu Bersatu Bagaimana caranya Untuk kita Mengentaskan ini Semua wabah ini Kita bantu pemerintah Dengan kita lakukan Do something Untuk bisa Meminimalisir penyebaran Ini Saya lihat Malah banyak yang Berdebat Miris ya Miris sih Tapi saya pikir Ya oke Kalau saya lihat sih ya Maaf aja nih Ya berarti Anda menunjukkan siapa Anda Memangnya kelihatan Gak kelihatan Waduh Karena kan hari-hari begini Ngapain Buat apa Ya maaf-maaf aja nih Saya ini orang teologi Saya akademisi Di mana-mana Yang namanya Orang reform Orang karismatik Orang doktor Itu tidak pernah bersatu Dalam hal teologi Dalam hal doktrin Pasti pandangnya berbeda Pasti berbeda Harus berbeda Mereka harus Baru bisa bersatu Harus bersatu Nah Masa bro Paksain Kehendak Untuk saya lakukan Atau saya paksain Kan gak bisa Kan Memang Kalau masalah doktrin Kita gak akan bisa bersatu Gak akan bisa bersatu Justru Dalam hal seperti ini Yuk kita bersatu Gimana kita sama-sama Bantu pemerintah Kita lakukan sesuatu Untuk mengurangi penyebaran Itu yang paling penting Daripada kita habisin waktu Untuk kita bergembar Satu sama lain Mungkin karena kebanyakan waktu Jadi Nanggur gak ada kerjaan Bisa jadi Oke Jadi Menurut Gue sendiri Secara pribadi Kadang-kadang Kita sebagai orang percaya Sadar gak sadar Suka kelewat batas sendiri Betul Nah Biasanya kan netizen Atau kita Semua komentator Kita secara gak langsung Sebenarnya gak berpihak Tapi jadi berpihak Ya Dan menurut gue gini ya Kebanyakan Kalau Kita ya dari sisi Kacamata Orang Kristen Bagi orang percaya Kok liatnya Kristen Berantung sama Kristen Karena orang percaya Menentu sama orang percaya Jadi kayak Bodoh Kalau menurut gue sih Kalau menurut gue Ya iya iya Itu kan kita Katanya kan Sesama Kristen itu Satu keluarga dalam Kristus Katanya ya bro Katanya begitu Tapi maksud gue segini bro Kalau gue liat ya begini Ya kita ini kan Orang Kristen Kalau kita orang Kristen Ya kita juga mesti percaya Tuhan Ya jangan lah kita Kita nyinyirin temen yang Dia mengharap mengijijat Bro bro Gue ketemu sama beberapa dokter bro Dokter bilang Dokter bilang gini Wah Ya mesti banyak doa lah Dokternya suruh kita banyak doa Nah ada ketidakpastian Ini membuat orang Salah satu caranya Dan terbukti kan Nggak ada obat Sampai sekarang Belum Belum ada Belum ada Sampai sekarang Kan begitu Dokter naku Belum ada obat Kalau bakteri ada Antibiotik Kalau Virus kan belum ada Obat Nah jadi Ini membuktikan bahwa Memang Kiri kanan depan belakang Nggak ada pertolongan Pertolongan itu Cuma ke atas Jadi maksud saya Kalau temen-temen Yang berharap Sama musisat Berdoa Ya jangan di nyinyirin lah Itu bagiannya dia Itu bagiannya dia Ya kan sesuai dengan Kepercayaan dia sama Tuhan Ya kan begitu Oke Jadi Kesimpulannya Terus sebagai orang percaya Harus tidak menjadi Batu sambungan Bagi orang lain Betul Apapun yang terjadi hari ini Memang membuat gempar Dari dua sisi Tiga sisi Tiga sisi Bahkan dari segala Tapi satu hal yang Gue percaya Jika kita focus sama Tuhan Ya mungkin Sekarang dia oke Ya benar ya Betul Terus Kita mau bahas Sedikit tentang Generasi muda nih Ya Kan kita dulu Penang melayani Generasi muda Sama satu pelayanan Satu pelayanan Dulu saya masih main keyboard Dulu main keyboard Sekarang Menurut bro sendiri Generasi Itu larinya kemana sih Kalau boleh kan Sekarang ke SOS Media Itu It's been crazy gitu Kayaknya Udah dimana-mana gitu Dan mereka Gampang sekali dapat informasi Gampang sekali Ngeluarin informasi Bahkan ya Dari yang benar Gak benar Semua Hampir Gak ada filter Nah kita sebagai orang Generasi muda yang percaya Kita harus gimana sih Ini sekarang jaman Digitalisasi Ya Porofoing Jiro Ya kan Di jaman Di mana Anak-anak muda itu Tahu segalanya Kepo segalanya Sotoy Ya bukan sotong ya Sotoy Sotong enak Sotong enak Nah jadi ini jaman Dimana Semuanya terbuka Ya kan Kalau jaman dulu Kita masih muda Masih dikontrol Sama orang tua Sekarang gak bisa dikontrol Jadi gimana sih Respon kita Atau gimana sih Strategi kita Supaya jadi Bener-bener Walaupun dalam kondisi Seperti ini Kita tetap berjalan Dalam Rule yang benar Pertama Saran gua Jangan jauhkan Pertemuan Atau komunitas-komunitas Yang menguatkan Komunitas rohani Oke Karena apa Loh banyak loh Anak-anak muda sekarang Dia menyendiri Di tengah keramaian Dia merasa Punya dunia sendiri Padahal kita gak tau Dia punya masalah Dan segala macem Banyak juga yang Gara-gara Mereka dengan kesendirian Coba dia Banyak Oh iya Banyak Makanya Sekarang itu Gini loh Oke sekarang Kita bisa zoom Kita bisa video call Kita bisa lihat Di mesos Tapi satu hal Yang belum tergantikan Hal ini adalah Seperti ini Kira-kira teman Touching sepertinya Nah kalau bisa Teman-teman Setelah pandemik ini selesai Jangan jauhkan Pertemuan-pertemuan Komsel Penting ya Penting Karena Karena Waduh Ini bro Ini Ya maaf-maaf Ini bisa dipergunakan Untuk pelayanan Tapi Kalau salah mempergunakan Ini bisa lebih jahat Dari saya Ini sensitif Sensitif Ngomong-ngomong Ngetik apa Orang hatinya beda Betul Karena kan dia baca Bukan dengar Memik Kelihatan Jadi itu yang pertama Jadi Jangan jauhkan Pertemuan-pertemuan Komunitas kerohania Karena apa Disitu kita saling nguatin Saling jaga Biasanya anak muda itu Kalau dia sendiri Wah dia Emang nih Nonton porno Nonton bokeblan Segala macem Tapi kalau lagi rame-rame Nggak berani Dia akan segen Nama temennya Ada malunya Nah itu kan penting Kalau ngumpul Nonton rame-rame Itu bahaya Itu pasti bukan Persekutuan kerisah Salah tempat itu Nah itu yang pertama Nah yang kedua Dia harus punya komunitas Yang punya komunitas yang benar Masuk dalam kompensi Yang pertama Yang kedua Apa yang harus kita lakukan Yang kedua Terlibat Dalam pelayanan Pelayanan itu Itu nggak harus di gereja Nggak harus di gereja Pelayanan itu Kalau menurut pengertian gue Pelayanan itu Segala sesuatu yang lo lakuin Untuk Tuhan Itu pelayanan Sesuatu untuk Tuhan Itu pelayanan Iya Di jalan lo bisa melayani Di rumah Di sekolah bisa Kalau lo ngelakuin itu Lo gak punya banyak waktu Untuk ngelakukan yang gak penting Karena kita udah terlalu sibuk Terlalu sibuk Hal yang baik buat kita Iya betul Pak tapi karena saya kerja Itu juga pelayanan Setuju Di dalam pekerjaan lo bisa nginjin Lo bisa Bisa sampein tentang Kristus Bisa do the best Lakukan yang terbaik Iya kan Di gereja Di keluarga Kalau kita lakukan itu Kita gak punya banyak waktu Untuk kita lakukan hal-hal yang Gak bener gitu kan Dan kadang-kadang begini Sama seperti Bang Nabi bilang Hati-hati Kejahatan itu bukan timbul karena niat Tapi karena kesempatan Nah kalau kita kasih banyak kesempatan Untuk tidak melakukan apa-apa Disitulah yang disini masuk Jadi kita ngelakukan banyak hal yang neganti Makanya kita mesti sibukkan diri dengan hal yang positif Jadi yang pertama dua hal aja sebenernya Dua sebanyak-banyak Anak muda jangan kasih banyak-banyak Dua aja Dua aja Jangan jauhkan pertemuan dengan pertemuan-pertemuan Simpen yang sisanya bro Buat next Nah yang kedua itu disimbukan diri dengan hal yang positif Oke Jadi Hari ini kita belajar sesuatu yang Mungkin gak baru ya Sebenernya ini udah sering disampaikan Tapi banyak sekali generasi sekarang Itu lebih banyak cuman mendengar Tapi tidak melakukan Kalau menurut gua Nah sekarang hari-hari ini Tapi gua rasa kita harus menjadi generasi muda yang mau melakukan Menjadi pelaku Ketika lu menjadi pelaku Lu bisa jadi Terang dan garam buat banyak orang Betul Karena gua rasa Orang-orang yang terkesat disana Perlu terang dan garam Betul Bro Kemarin tuh Belum lama gua ada pertemuan dengan beberapa leader-leader Yud ya Anak-anak muda Apa sih isu yang paling menarik sekarang Atau isu yang paling diangkat sekarang Tentang masalah anak muda Satu Selfish Selfish Mementinkan diri sendiri It's about me Ya Aku Pokoknya tentang aku semuanya Nah makanya Waduh ini gak bisa Nah poin kedua tadi Kalau lu melakukan sesuatu hal yang positif Melayani untuk orang lain Itulah satu-satunya obat Untuk menangkal Atau untuk Menanggulang keakuan Karena kalau kita lakukan itu Kita sedang bukan mikirin diri kita Kita mikir untuk itu Do something for somebody Iya That's deep Ternyata untuk melakukan sesuatu untuk orang lain Itu bukan perkara yang sedampang Oh dia mesti ngelewatin fase Dimana dia tidak mikirin diri sendiri Ini kalau bahasa sederhana gua gini bro Iya kan Ini bahasa sederhana lah Bahasa anak sekolah minggu Kita kalau mikirin diri sendiri Tuhan bilang begini Eh lu udah mikirin diri sendiri Ya udah Urusnya diri sendiri Urus diri sendiri Tapi kalau kita mikirin orang lain Tuhan bilang begini Terus kita tanya Tuhan Gue mikirin orang lain Yang mikirin gue siapa Kata Tuhan Aku yang mikirin Enggak Apa yang menjadi bagian Tuhan itu Iya betul Karena kita gak selfish Betul kita gak mikirin diri sendiri Tapi ketika dulu selfish Pokoknya dari mikirin diri sendiri Dari egois itu muncul segala kenyataan Kenapa orang jatuh narkoba Karena mikirin diri sendiri Pengen enak Pengen lupain semuanya Pengen nikmati Pelari ya Pelari ya Karena dia takut dirinya Dia takut dirinya sakit Dia takut dirinya luka Makanya dia pake narkoba Kalau udah pake narkoba Udah gak bikin narkoba Makanya And it's happen to me too Jadi menurut gue Sekarang ini Generasi muda yang Mungkin yang nonton ya Hari ini You guys have to learn That two simple step ya Yang pertama Jangan jauhkan komunitas Jangan jauhkan dirinya Dari komunitas Konsep yang benar Yang benar Yang baik Yang kedua Do something Do something for others Jadi kalau kita gak bisa ngelahir Satu pun orang lain Gimana kita bisa bilang sayang sama Tuhan Kalau yang kelihatan aja kita gak kasih Selain firman Tuhan kan nih Kalau engkau melakukan sesuatu kepada orang yang hina ini Engkau sudah melakukannya buatku Sedara Jadi jurusnya formula ini sebenarnya itu ya Iya Orang kadang-kadang mikir I can do something for myself Dan ini yang terpenting bro Kalau kita melakukan itu Kita sedang melakukan apa yang Yesus pernah lakukan Sedang Iya kan Yesus segera dunia ngapain Buat orang lain Bahkan dirinya sendiri juga asing Kita gak usah sampai mati lah buat orang lain Apa setengah mati Gak usah sampai Minimal ya kan Traktir orang Kayaknya itu gak bagus Oke guys Jadi Hari ini obrolan kita obrolan santai Ada beberapa hal yang Kita udah pelajarin dari Pastor Yabes sendiri Dan gue percaya gini Bahwa Kedepannya banyak lagi nih Kita mau ngomongin Oh iya dong Banyak lagi Nanti kita bahas lagi di Magazine Ministry Channel Dan Sebelum kita tutup Mungkin Bro Yabes ada Satu ayat yang bisa di sharingkan Buat setiap kita Butuh Kekuatan Khususnya buat kita-kita yang lagi Di dalam keadaan Iya Jadi Pesan gue sama kita semua Teman-teman Dan ini buat gue juga Kita harus tetap bersemangat Firman Tuhan berkata Dalam hamsal 18 Akan ke-14 Orang yang bersemangat Mampu menahan penderitaannya Gak bisa dipungkiri Semua orang lagi menderita Tapi percayalah Orang yang bersemangat Itu mampu menahan penderitaannya Sampai penderitaannya lewat Kita akan menang Menerima berkat-berkat Tuhan Yang luar biasa Siap terima berkat Harus jadi berkat dulu Amin Oke Thanks for watching Nanti kita balik lagi Ke channel-channel yang berikutnya Shalom Peace I'm out I'm out I'm out